Assalamualaikum, di depan saya ada Samsung Galaxy A5 2016 Ini kasusnya orangnya mengeluhkan iklan yang selalu muncul ketika hape ini terhubung dengan internet Nah ini aja sedang muncul iklan nih, dia terhubung ke internet Jadi orangnya lama-lama kesel juga Oke yang akan saya... Yang ingin saya sampaikan disini, trik ini berlaku bukan hanya untuk hape samsung saja Ini bisa berlaku untuk semua merek ya Nah yang perlu diperhatikan, orangnya sampai bingung karena disini tidak ada aplikasi aneh-aneh Disini aplikasi bawaan semua, kecuali ada tiktok Ini terus yang terjadi Waalaikumsalam warahmatullah Ini selalu terjadi Nah Ya Tidak ada aplikasi yang lain disini Nah Ini benar-benar nge-selin banget nih Kita slide-slide aja langsung muncul Ya langsung aja masuk ke pengaturan Kemudian Itu kan, ganggu banget Oke Supaya ini lancar Kita matikan dulu koneksi ke wifi-nya Koneksi internetnya matikan dulu Kita masuk ke pengaturan Kemudian cari 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 aplikasi Nah disini yang perlu diperhatikan Cari aplikasi yang punya icon sapu Nah ini biasanya bisa ngundang iklan nih Yang sapu-sapu ya Kita cek satu Nah ini nih Ini sapu Satu Kemudian Biasanya itu ada cleaner-cleaner gitu bahasanya Nah ini dua Tiga Ya saya menemukan ada tiga aplikasi sapu disini ya Oke langsung saja kita uninstall aja aplikasinya Hapus installan Oke Nah kalau ini bukan sapu ya Nah ini tema Tema bawaannya Kemudian tadi ini Phone cleaner dan phone clean expert Ini selain aplikasinya Ukurannya gede Ini juga aneh nih Aplikasi ini Tanpa kita sadari Ketika browsing atau apa Kan muncul tuh Suara robot Seperti suara robot itu perempuan Segera hapus HP anda terkena virus Nah macam-macam itu Akhirnya secara tidak langsung Kita menginstall aja tuh Nah anehnya Di tampilan menu Aplikasi ini Nggak nongol Sama kayak tadi kan Nggak terlihat Ada Terpasang disitu Di menu Tapi di pengaturan aplikasi Tapi di pengaturan aplikasinya Ini terlihat Aplikasi ini terpasang Oke sudah Karena saya hanya menemukan Tiga aplikasi sapu Jadi tidak ada lagi Yang terpasang disini Sudah habis Kita akan balik lagi Nah Masih mending kayak tadi Setelah kita hapus Kemudian tidak nongol disini Ini Aslinya Nggak ada yang nongol Aplikasinya disini Tapi ketika Dicek di pengaturan aplikasi Malah ada terpasang Nah itu yang sering Membuat orang tertipu Oke kita langsung Cek lagi Hubungkan ke wifi Tadi kan kita swipe Swipe aja Itu langsung muncul Di aplikasinya Kita coba buka youtube Ini sisa yang tadi Ketika saya coba buka youtube Iklannya muncul Itu sisa yang tadi Nah youtube nya gak bisa Jangan-jangan Oh bisa Bisa Nah ini nih contohnya nih Ini kita sering salah mencet Malah jadi ke install Pokoknya Yang apa Namanya itu cleaner 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 itu sering nipu Nggak usah di install Kita lihat ke hot team Kok bahasa india ini Sorry 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 Ini apinya kenapa sih KH hot team Nah ini nih iklan nih Kayak gini gini Hati-hati Jangan asal install ya Ini video-video saya Yang terakhir kemarin Redmi Note 9 lagi Itu yang non-roll Oke Ini sudah tidak Muncul lagi iklannya Ini pesan saya Hati-hati ya Setiap buka youtube Atau apa Ini iklan Yang kayak gini-gini Ini sering Secara gak sadar Mungkin Ketika hape ini Dipegang anaknya Anaknya kan gak sadar Menginstall-install aplikasi Sehingga orang tuanya Malah bingung sendiri Padahal Disini itu Tidak ada aplikasi yang lain Disini aplikasi Nah muncul lagi nih Nah muncul lagi nih 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 kan Muncul lagi nih Ntar kita cek lagi Kita cek lagi Ini jangan-jangan Ada lagi yang lain Kita buka lagi Aplikasi Ingat ya Ketika buka aplikasi ini Matikan wifi Ini aplikasi bawaan semua Kita buang aplikasi Pihak ketiga Nah saya curiganya Disini ada aplikasi Wallpaper hub Ini bukan aplikasi Bawaannya ya Saya buang saja Karena aplikasi Gratisan seperti ini kan Sering mengundang iklan Namanya juga gratis Jangan ngomel sama iklannya Kalau mau yang Gak ada iklan ya Beli yang full version Kita hubungkan lagi Nah sekarang Ini tidak ada lagi Iklan pihak ketiga Kecuali Eh kok iklan pihak ketiga Tidak ada lagi Aplikasi pihak ketiga Kecuali tiktok Kalau tiktok yang Enggak bawa iklan ya Maksudnya Iklannya itu ada Tapi di Di dalam aplikasi Bukan pas kita Buka menu Kemudian muncul iklan Enggak gitu dia Kalau tiktok Karena tiktok ini Kan aplikasi yang Yang resmi ya Bukan yang Enggak jelas Kayak sapu-sapu tadi Ya iklan juga sering muncul Disini Di youtube Hati-hati Nah ini belum subscribe Kita subscribe aja Nah sepertinya ini sudah Benar-benar bersih sekarang Jadi itu ya Kalau memang Ada lagi yang muncul Tinggal cek lagi disini Nah ini dengan Kondisi Masih terhubung ke wifi Saya sudah bisa Mengakses pengaturan Sekarang kalau tadi kan Mau buka Apa gitu Langsung muncul Iklannya Ini sudah aman Kita cek sekali lagi Untuk memastikan aja Ini bukan untuk Ulur-ulur durasi Bukan Ya perhatikan Ini aplikasi Bawaan semua nih Yang ada di hp ini Game launcher Game optimizing service Hangouts Jam Calendar Kamera Knox Link sharing Ini bawaan semua ya Ini apa nih Apa nih bang Meta app Meta app Oke meta app ini Ini installernya Facebook Facebooknya kan Gak bisa di uninstall disini Jadi ketika ada Facebook Pasti ada meta Installernya Meta app manager Ini tidak ada lagi Aplikasi Selain aplikasi Di bawaannya Kecuali yang ini Tiktok Ya Oke Sudah hilang semua Hati-hati juga Nanti Membuka Playstore Tapi Playstore itu Kalau kita Gak cari Gak bakal ketemu Di aplikasi Saku Biasanya Itu sering muncul Di Youtube Atau mungkin Sempat buka Link-Link Di Chrome Kan ada tuh Di Chrome itu Banyak iklan Link apa Gitu yang muncul Nah secara Gak sadar Muncul suara Robot itu Perangkat Anda Terkena virus Nah itu sering Orang bisa panik Seperti di terror Jadi orang Bersihkan sekarang Orang berburu Bersihkan sekarang Dan ternyata Aplikasi itu Terinstall Ketika aplikasi Itu terinstall Dia tidak selalu Akan muncul disini Sehingga kita Tidak sadar Aplikasinya Dari mana sih Padahal gak ada Aplikasi yang Aneh-aneh disini Nah dia gak akan Muncul disini Tapi Dia akan muncul Di pengaturan aplikasi Oke Thanks for watching Ini masih Kondisi terhubung Dengan wifi Tapi iklannya Sudah Benar-benar Bersih Assalamualaikum